Assalamualaikum ibu-ibu, anak-anakku sayang Lama tidak ketemu ya, mudah-mudahan bertemunya melalui media seperti ini Tidak ketemu di poli ya, tidak sakit ya Oke, kita tahu sekarang kita dalam masa yang subhanallah Masa yang cukup memprihatinkan Semua orang harus prihatin dan ikut serta untuk menangani masalah COVID ini Nah, tapi ingat kita tidak boleh melupakan tumbuh kembang anak Kita tahu bahwa tumbuh kembang anak kita bikin menjadi dua bagian besar Yaitu masalah gizinya, masalah tumbuhnya, dan masalah perkembangannya Dua-dua tidak boleh dilupakan Jangan sampai kita terbebani dengan masalah COVID Anak-anak kita jadi delay development atau turun gizinya Atau berat badannya turun Masuklah ke fase stunting Lalu setelah COVID selesai, bagaimana? Mereka akan gagal tumbuh kembangnya Jadi, walaupun kita menghadapi masa ini Kita harus semangat Semangat untuk tumbuh kembang anak Terima kasih Ibu Bagaimana mereka itu jam tidurnya Sekarang kita tahu Yang dulu tidak tahu porsi makanan yang sebenarnya Kalau siang kita jadi tahu Jadi, work from home justru menjadi sarana terbaik kita untuk bisa mengikuti tumbuh kembang anak Itu nomor satu Jadi, manfaatkan dengan baik Ibu Yang kedua Bagaimana untuk bisa melihat anak kita dibandingkan dengan anak lain Anak Ibu bagus Bagus banget Karena anak playgroup tidak harus belajar matematika dulu Aljabar dulu Menggambar Tidak Waktu mereka adalah playing Waktu untuk belajar Tapi, belajar yang bagaimana? Itu Karena apa? Masa mereka adalah Masa untuk bisa memperbaiki logika Menaikkan logikanya Jadi, tidak harus kita ajari dulu dia untuk berhitung Tidak harus diajar untuk mengaji Tidak harus Kalau bisa Alhamdulillah Tapi, kalau tidak No Bermain Carilah permainan Yang meningkatkan logika Contoh Satu contoh Jika dia bisa mengerti bagaimana cara ayam berkoko Atau cara ayam bertelur Itu logika Ibu Tunjukkan pada mereka Bagaimana hewan itu Aktifitas hewan itu seperti apa Dan itu bisa kita lihat banyak sekali contoh-contoh Ya, baik di rumah kita Maupun di konten-konten tertentu yang ada Di dalam seharian kita Semuanya ada Yang kedua Jika kita ingin mengenalkan sesuatu Tentang bahasa terutama ya Jangan gunakan dual bahasa Saya tahu di Jember ini kita ada banyak bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Madura Bahasa Jawa Nah, jadi gunakan bahasa Ibu Bahasa apa yang paling banyak digunakan Nah, itulah Jika dual bahasa untuk anak umur sekian Itu akan mengalami kesulitan Nah, justru disini Ibu ada di rumah Bekerja di rumah Ikutkan mereka dalam pekerjaan Why not? Kenapa tidak? Ibu mengetik ajarin dia Ya, jangan merusak pekerjaan Ibu ya Makanya jangan pisahkan anak kita Dari habitual action kita Kita lagi bekerja Ikutkan dia Kenalkan apa pekerjaan kita Nah, itu Itu akan menambah kemampuan mereka Untuk bisa Tunggu kembang mereka bertambah Dan Mereka lebih mengerti Ibu Oh, mamaku kok kerjaannya gak wengi nih gitu Mamaku ternyata pekerjaannya begini Nah, itu justru lebih bagus So, semangat Ibu Jadikan pekerjaan Ibu Dan situasi ini Menjadi sesuatu yang bisa menjadi Senjata Ibu untuk tumbuh kembang mereka Semangat Ibu Ya, terima kasih dokter Nah, gimana bunda? Makin semangat kan Dengan jawaban dokter Ayu Terima kasih dokter Ayu Ini kemudian ada pertanyaan Nah, sebelumnya informasi untuk bunda Yang sudah menanyakan di Instagram kami Untuk semua pertanyaan Kami kumpulkan pertanyaan yang mendekati Itu kami jadikan satu Jadi tidak semua pertanyaan untuk dijawab Nah, yang kedua dokter Ini mungkin sepertinya pertanyaan yang banyak ditanyakan Dari Ibu Nia Melda Imunisasi yang seperti apa Yang diperbolehkan untuk ditunda Dan yang wajib dilaksanakan Soalnya mau bawa anak ke rumah sakit Jujur agak khawatir Nah, ini dokter Silahkan menjawab dokter Ya, oke Pertanyaan yang bagus juga Ibu Oke, kalau bisa buka buku imunisasi Ibu Buka buku imunisasi Ya, nah disitu Ibu lihat Masing-masing imunisasi itu ada waktu cedar Oke, interval Seperti contoh Kita lihat di BCG BCG bisa diberikan Coba lihat sekarang bagian yang paling atas Yaitu BCG Itu bisa diberikan umur 0 sampai dengan 3 bulan Oke Nah, dari situ kita bisa tahu Misalkan nih Anak kita lahir bulan ini Oke, bulan ini Maka Nggak usah buru-buru Eh, nggak apa-apa Kita datang ke tempat imunisasi Ke rumah sakit Atau sekarang kos yang sudah mulai jalan Ke rumah masing-masing Itu sekitar 1 bulan lagi 2 bulan lagi Asalkan Ibu tahu Bahwa batas maksimal imunisasi adalah umur itu Nah, itu nomor 1 Dan ingat Bahwa tidak ada imunisasi wajib Tidak wajib Semua wajib Oke, semua wajib yang ada adalah Program pemerintah Dan non-program pemerintah Itu Tapi semuanya wajib Ibu Karena semua penyakit Itu bisa menimbulkan kematian Atau kesakitan Nah, seperti contoh yang kedua Campak Nah, coba dibuka Ibu Campak Atau kita sebut sebagai MR saat ini Lihat Dia punya ring yang sangat panjang Dari umur 9 bulan Sampai umur 12 bulan Nah, jadi Kalau kita masih khawatir Dengan adanya musim ini Maka Kita bisa tunda Saib batas itu Tapi tidak boleh berlebihan Tidak boleh melebihi itu Jadi misalkan Anak kita Aduh dok Umur saya sudah 10 bulan Belum campak anak saya Tenang Tenang aja Dia masih bisa ditunda Mungkin nanti Umur 11 Maksimal umur 1 tahun Nah, begitu pula dengan Imunisasi yang lain Jeda yang bisa kita lakukan Adalah maksimal Adalah 1 bulan Dari yang sebenarnya Untuk yang lainnya Makanya dibaca bukunya Bisa dilihat Warnanya ibu Masing-masing blok punya warna Itulah batasnya Pertanyaan kayaknya Jadi saya Kita jadikan satu ya Yang pertama motori kasar Motori kasar banyak ya ibu ya Nah Kita ambil berjalan saja Begini Berjalan Seperti yang mungkin Yang pernah ikut simposium saya Bahwa tumbuh kembang itu Seperti piramida ibu ya Seperti piramida Tidak akan berhasil Bila Bawahnya tidak berhasil Jadi Jika Dia belum melalui fase duduk Maka berjalan tidak mungkin Ya Kemampuan untuk berjalan Artinya Dia harus kuat Dari segi Leher Punggung Pinggang Dan kaki Nah Jadi Tiga atau empat tempat itu Harus kuat juga Nah Untuk bisa melatih Pada tahap itu Maka Biarkan dia Biarkan dia melalui fase-fase awalnya Tapi dengan encourage ya Dengan kita Berusaha untuk Melatih pada posisi tertentu Nah Ini yang mungkin agak kita sulit Untuk kita bayangkan Nah Khusus untuk berjalan Siapkan Siapkan Tempat-tempat Yang bisa Anak itu mengeksplore tubuhnya Untuk bisa tegak Dan berdiri Cukup berdiri dulu Cukup berdiri dulu Oke Contohnya Kita sediakan meja kecil Untuk dia bisa berpegangan Sehingga bisa tegak berdiri Sediakan seperti railing Di pinggirnya tembok kita Untuk bisa berpegangan Sediakan juga Kursi-kursi Yang bisa Bisa dia dorong Jadi Jangan Maaf sekali Saya tidak terlalu suka tetak Maaf Kita Negara kita sangat kuat dengan tetak ya Karena apa Dia susah untuk mandiri Biarkan dia untuk tegak Dengan tubuhnya sendiri Nah Setelah itu Biarkan dia Untuk melalui Satu tempat ke tempat yang lain Dengan dilakukan setiri Nah Jika dia gagal Maka baru kita bantu Jadi jangan buru-buru jatuh Aduh-duh-duh Jangan Biarkan Tidak ada keberhasilan Sebelum dia gagal dengan sesuatu Jadi Jangan terlalu cepat Untuk mengambil keputulan Bahwa dia gagal Itu nomor satu Yang nomor dua Itu belajar Untuk berbahasa Nah Untuk berbahasa ini Sebenarnya Harus kompak Satu keluarga Misalkan isi dalam keluarga siapa Bapak ibu Eh yang anak Bapaknya bahasa Madura Ibunya bahasa Inggris Nenaknya bahasa Jawa Mana mungkin bisa bahasa Bingung Ngawah anaknya Ini bapak ibu Sopo yuk Kayak gitu Satu One language Satu bahasa Bahasa ibu Nah Dan jangan lupa Terjemahkan Semua aktivitasnya Dalam bentuk bahasa Contoh Kalau anak mau mandi Kalau kita mau mandi Sudah jam Wah Sudah jam 3 sore Waktunya mandi Udah Ayo anak mandi Tuh 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 Diangkat Ditaruh kamar mandi Disabuni Aduh rugi Kita hilang momen Coba seandainya Kita bikin Oke kita angkat anak kita Sebelum kamar mandi Kita kasih tau Duh Ini kamar mandi Duh Itu lihat Itu ada showernya Itu ada bat mandinya Itu ada bat Itu anak bat Yang warnanya merah muda Batnya kakak Yang warnanya biru Kalau jaranya deket ya Kemudian abis itu Begitu mandi Kita kasih tau dia Ini namanya air hangat Ambil cipu Air dingin Ini namanya air dingin Coba kita rasakan yuk Hah Udah tau rasanya Sensoriknya dia Kita rangsang Kemudian dia tau Mana dingin Mana hangat Kemudian Benda-benda yang disitu Seperti sabun Gak apa-apa Sebutkan merek Ini Sabun itu ini loh ya Harum sekali Udah berapa kata itu ibu Itu mandi Belum pake baju Jangan pake baju Langsung Jangan Ini nak Ini gambarnya prinses Ini gambarnya superman Jadi anak-anak Memiliki kosa kata Yang jauh lebih banyak Dengan cara yang Menyenangkan Nah gitu Tapi ingat Satu bahasa Jangan No 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 Don't do that Yang satu Bodoh remat Iya Nah bingung bu Anaknya bingung Satu bahasa Nah Itu gampang bu Gampang Ketika ibu makan Ikutkan dia makan Tapi sediakan tering berbeda Jadi ibu makan Dia makan Sediakan tering berbeda Jadi dia tertarik Nomor satu dia tertarik Hmm Mamaku makan enak sekali ya Ibu boleh menggunakan Anu tangan Dia juga begitu Nah Jangan dipaksa Kalau ibu Mengarahkan silahkan Tapi jangan dipaksa Karena apa Makan itu Bukan hanya Memenuhi kebutuhan Atau belajar Tapi juga harus Rekreasional Menyenangkan Nah Yang kedua Sediakan makanan yang menarik Eye catching bu Eye catching Ya Warnanya merah Mungkin buah semangka Warnanya hijau Mungkin buah melon Warnanya mungkin Mungkin spageti Gitu ya Nah Sedikit barat-barat juga gak apa-apa Biar anak bisa mengerti rasa Kan ya Nah Kemudian setelah itu Kita biarkan Kalau berantakan Jangan dimarahi Kalau dia berantakan Makanya wajar saja Wajar banget Kalau dia mengambil yang ada di lantai Ya sebelum 5 menit ya bu Tidak apa-apa Karena itu fase belajar Jadi Diusahakan anak untuk bisa mengeksplor Apa yang ada di depannya Dan tolong jangan digunakan itu sebagai kebutuhan Jangan Karena apa Kalau begini Tadi anak saya sudah makan Dengan menggunakan finger food Eh Ternyata maamnya cuma Buah-buahan Dihitung sebagai makanan utama No 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 Makanan utama tetap harus Karbohidrat dan protein Jadi gisinya tetap Jadi digunakan untuk belajar Bukan pembunuhan kebutuhan Oke bu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.